Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Oke teman-teman, di kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan yang ada pada halaman 277 Bahasa Indonesia kelas 7 semester 2 kurikulum 2013 Langsung saja disini, membantingkan unsur buku fiksi dan non-fiksi Isilah tabel berikut, jadi kita sebutkan unsur buku non-fiksi dan unsur buku fiksi dan masukkan ke dalam tabel Jawabannya sebagai berikut, bisa teman-teman salin jawabannya disini Unsur-unsur buku fiksi, yaitu jelit buku, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, gaya bahasa, pengembangan cerita, alur cerita, penyajian latar, tambahan pesan, dan amanat Ini unsur buku fiksi, sedangkan unsur-unsur buku non-fiksi, yaitu jelit buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara penyajian isi buku, gaya bahasa, sistematika penulisan Inilah jawabannya, silakan teman-teman masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan latihan halaman 277 ini Jika sekiranya ada jawaban yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya Terima kasih telah menonton!